Menanggapi laporan balik terduga pelaku, pihak pengacara korban membantah adanya pemerasan seperti yang dituduhkan terduga pelaku terhadap orang tua korban Asusila yang masih berusia 14 tahun. Ibu korban menjelaskan terkait sejumlah uang yang diberikan oleh terduga AKBPM kepada dirinya merupakan janji terduga sebagai bentuk realisasi selama korban bekerja di rumah terduga, seperti biaya sewa rumah dan biaya pendikan korban selama bekerja. Pemerasan, tugaan pemerasan yang dilakukan, yang juga dilakukan oleh keluarga korban, yang dimaksud oleh saudara Erwin, yang memang ini kuasa terlapor adalah, saya punya pandangan terbalik. Kalau saya berpikirnya bahwa transaksi yang dilakukan oleh terlapor dengan keluarga korban itu jauh dari pemerasan. Malah saya berpikir bahwa itu bersifat transaksional. Kalau pun tersangka malah saya diperas, maka harus dibuktikan juga dalam deliknya apa, seperti apa. Karena hanya dua delik, tindak pidana dalam yang bertujuan untuk pemerasan, yang pertama itu tindak pidana pemerasan, itu sendiri yang kedua tindak pidana pengancaman. Pertanyaan saya, apakah dalam transaksi itu ada pengancaman? Atau ada kekerasan? Itu yang harus dipahami oleh kuasa hukum pelapor ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.